2018, September, Oktober, November, Desember, Januari menikah. Cepat sekali move on-nya ya. Ini dia bagiannya. Pernikahan Sule dan Lina memang sudah tak bisa dipertahankan dari satu tahun silam. Kandasnya mahliga rumah tangga ini menyebabkan mereka memutuskan untuk hidup masing-masing. Meski pernah membangun buduk rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun, tak membuat komunikasi mereka pasca bercerai menjadi baik. Usai bercerai, Sule pun mengaku masih kesulitan untuk berkomunikasi dengan Lina. Bahkan ada hal yang baru diketahui Sule tentang sang mantan istri baru-baru ini. Belum lama ini, berembus kabar bahwa mantan istri Sule sudah menikah lagi. Dilansir dari salah satu portal berita online, Lina sudah kembali menikah pasca perceraiannya dengan Sule. Jika hal ini benar adanya, sepertinya memang tak butuh waktu lama bagi Lina untuk kembali membina rumah tangga. Padahal dirinya dan Sule baru resmi bercerai pada bulan September tahun 2018 silam. Dilansir dari salah satu artikel, rupanya hal ini dikatakan langsung oleh pelawak yang bernama asli Enti Sutisna ini. Sule pun pada awalnya mengaku tak tahu tentang hal ini. Sampai suatu ketika, ada kerabat yang mengatakan hal ini kepadanya. Namun dirinya tak ingin langsung mempercayai berita simpang siur seperti ini. Sontak saja, dirinya terdorong untuk mencari kebenarannya langsung kepada keluarga si mantan istri. Dari informasi yang didapatkan langsung oleh Sule, rupanya memang benar adanya bahwa sang mantan istri sudah menikah. Bahkan pernikahannya sudah dilakukan jauh sebelum berita ini mencuat. Dilansir dari salah satu artikel online, didapatkan informasi bahwa Lina sudah menikah pada Januari silam. Kalau menurut informasi dari keluarganya, memang dia sudah menikah 8 bulan yang lalu, kalau nggak salah 9 bulan yang lalu lah. Berarti nggak ada izin sama sisi? Apa? Maksudnya komunikasi juga nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Ya, anak-anak pun nggak tahu. Artinya, ya mungkin nggak tahu ya ada sesuatu hal apa. Padahal saya sudah mengajukan untuk berkomunikasi. Tak hanya dirinya seorang yang tak mengetahui hal ini, bahkan keempat anaknya pun tak mengetahui hal ini. Baru pertama kali mendengar ini, tentu membuat Sule sempat kaget. Namun dirinya tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Bahkan komedian satu ini justru mendoakan yang terbaik bagi sang mantan istri. Berita pernikahan ini bukanlah satu-satunya informasi yang didapatkan Sule. Dirinya mendapatkan informasi lain bahwa Lina sudah mengandung anak pertama dari suaminya yang baru. Tapi sekarang sih udah berkomunikasi, udah apa ya namanya, udah. Gue menganggapnya biasa lah. Udah nggak harus jadi sesuatu yang menjadi kontra terus gitu. Bahkan kemarin juga ya, mantan mertua berkomunikasi gitu kan. Artinya saya masih memberikan sesuatu kepada mereka gitu. Berbeda dengan sang mantan istri yang sudah memulai kehidupan baru dengan suaminya, Sule masih saja betah dengan status dudanya. Meski sudah santar diberitakan tengah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Naomi Saskia, pria kelahiran Cimah itu tetap saja belum pernah menyatakan bahwa ingin menikahinya. Bagi kebanyakan orang, hal ini memang bukanlah suatu yang biasa. Masih banyak yang menanyakan ayah dari Rizky Fabian ini untuk menikah. Sebenarnya, hal yang sama memang juga dirasakan Sule. Lantas sebenarnya apa yang menjadi fokus utama Sule dalam menjalani hidup? Jika belum berani memutuskan untuk melangkah membangun biduk rumah tangga kembali? Bang, pasti mah nantinya berharap semoga yang nanti kalau ayah mendapatkan jodoh, yang bisa mengerti ayah, yang bisa menerima pekerjaan, membahagiakan, yang terutama adalah yang bisa bikin nyaman. Tapi pada prinsipnya, kalau gue yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anak dulu lah. Kalau nanti anak-anak udah bahagia, barulah kalau jodoh mah lah. Nanti juga nyusul sendirilah. Kalau ada yang mau, ayo, enggak mah, yaudah. Saya lebih fokus ke anak-anak, karena Ferdi masih kecil, masih harus saya urusin. Tiap pagi saya bangun pagi, sekolah, dan yang lain-lain. Itu aja lah, fokus dulu ke anak lah. Semoga ini mendapatkan ibu yang baru, yaudah itu. Nantilah kita lihat lah, ya. Kalau memang beritanya Teh Lina sudah benar-benar menikah, aku tuh ingin belajar banyak sama seorang Teh Lina. Apa? Aku ingin belajar cepat move on loh, Pak Mirza. Iya enggak sih, karena memang move on itu enggak boleh coba-coba yang serius aja. Banyak yang gagal, tapi yang saat ini luar biasa. Hatinya sudah tertutup, tapi belum terkunci. Sampai akhirnya punya pasangan baru. Sama seperti yang satu ini juga nih, itu Gading Martin yang mengaku, kayaknya dia kali ini sama Julia Hartman ini udah serius banget loh. Jadi itu udah banyak sekali kode-kode setelah pujian yang dilantunkan dari seorang Gading Martin kepada si Julia Hartman ini. Manis banget ya, tapi berbicara soal pujian, kita juga harus memberikan pujian kepada seorang designer aksesoris kebanggaan Indonesia, Rinaldi Ayunardi, di mana karya-karyanya sering sekali dipakai oleh selebriti Hollywood, dan kali ini lagi-lagi dipakai oleh seorang selebriti di sana. Nah siapakah kira-kira selebriti Hollywood yang baru memakai karya terbaru? I found my heart up in this place.